Bagaimana menurut Anda? 16 bandnya ikut main Dia ngomongin tentang hubungan seni, musik, dan masa depan Di dalam artikel tersebut Gue dapet satu poin penting gitu Bahwa Seniman Itu yang paling bisa Mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan Paling cepat dan paling efisien Sebelum itu yang lain Nah disitu berarti Kalau bermusik tanpa ada melihat proyeksi ke situ Itu hanya kurang lebih kurang Kurang lihat sekitar Kayaknya dia selalu menekanin Kalau nulis, berkarya Itu pesan yang dibawa Sekitar isu-isu tersebut Kalau dari kalian gimana? Pas baca, pas baca, festival apa tadi? Mata air Festival itu Ya ada misi tersendiri Ya ada misi tersendiri Membawa pesan-pesan ke masyarakat Untuk edukasi Jadi bukan festival yang Bukan cuma buat hura-hura doang Tapi ada pesan juga di sana Aku malah Abis baca itu Ini kan sebenarnya kayak ada kaitannya ya Dari gagasan Terus kemudian ini adalah praktiknya gitu Soal festival Mata air itu malah Punya pertanyaan Kenapa itu Kayak apa Harus terpikirkannya itu Dari orang yang Punya batas gitu ya Walaupun dia Orang apa Orang salah tiga gitu Yang tinggal di Australia gitu Kemudian Setelah pulang ke salah tiga Terus Kayak pengen Anjir disini tuh gak bener Lebih bener di Australia Kayaknya Gue harus ngerubah ini semua gitu Kemudian berpikir Bikin festival Air mata gitu kan Itu Itu apa Satu hal gitu Terus Hal apa Hal lainnya tuh Kenapa itu gak muncul dari Dari masyarakat sekitarnya gitu Apakah pengetahuan yang belum sampai Atau mereka terlalu deket dengan Objeknya gitu Kalau misalnya Terlalu dekat dengan Objeknya Apa Kalau misalnya terdekat Apa Terlalu dekat dengan Objeknya Kenapa misalnya Seniman Yang Dipilih untuk Merespon itu gitu Kenapa gak yang Seniman Memfasilitatori Masyarakat Setempat Masyarakat setempat Untuk kemudian Meng-encourage Ngasih awareness Eh kita lagi ada soal loh Ternyata gitu Yang diam gitu Gue malah penasaran soal itunya gitu Tapi sayangnya festival udah gak ada gitu kan Malah apa Malah punya pertanyaan soal itu gitu Di Disini gitu Walaupun setelahnya mereka balik Tapi Katanya Masih tetep dijalani sama Orang sekitar gitu Ya mungkin gue akan googling Setelah ini sih Festival itu masih ada Atau enggak Terus Gimana Impactnya gitu kan Soalnya festival kan sebenernya kan Kalau buat gue kayak Harusnya dia Solusi gitu Sama kayak misalnya Siapapun bikin iklan gitu kan Pasti Dia itu sebenernya solusi Atas sebuah problem gitu Nah festival tuh Buat gue Harusnya Atau idealnya Seperti itu gitu Itu kenapa juga Joyland sama Pestapora itu Jadi meledak banget Karena dia yang pertama Setelah kita pandemi Berapa tahun Kemudian kayak Oke ini solusi orang bosan Adalah hura-hura gitu Kita bikin lah hura-hura itu gitu Kenapa si Joyland Dan Pestapora itu Jadi kayak Berhasil sih Gue malah Pantul-pantulannya ke situ Malahan Gitu Terima kasih